Intro Oke teman-teman So, di video kita kali ini kita masih main anime Dimension Dan ya Gue masih belum dapet Luffy Sumpah susah banget Tapi gue udah ngumpulin Lumayan banyak token rate ya Jadi udah 800 Dan Luffy harganya 3600 Dan ternyata ini Ini tuh pet teman-teman ya Ini tuh bukan karakter Gue kira kalo gue gacha ini gue dapet karakter gitu kan Ternyata enggak ini pet teman-teman Kemana ada yang ngomong di chat juga di komen Ini tuh pet bang Bukan dapet karakter ya Jadi ya Jadi ya kalo mau dapetin karakter Jadi kalian emang bener-bener harus nabung sampe 3600 Dan gak susah-susah banget sih sebenernya ya Kalo kalian udah levelnya tinggi ya Kalo kalian udah levelnya tinggi Satu kali main tuh bisa rewardnya Nyampe I don't know Mungkin bisa ampe 20 gitu 25 mungkin teman-teman ya Kalo gue sih cuma namanya 18 teman-teman ya So Di video kita kali ini Kita akan ngeliat karakter ini teman-teman ya Astolfo Oke Si Astolfo Jadi kalian bisa beli Ini limited Harganya 2500 Kita ngeliat apakah dia worth it apa enggak teman-teman ya Kita akan nyoba langsung di raid ya Di tempatnya raid Di tempatnya si siapa namanya Luffy Atau Esper ya Gue gak tau sih Kayaknya si Esper dulu sih teman-teman ya Karena Esper sebenernya kan abis nih Luffy emang masih lama gitu kan Luffy kalian bisa beli pake token Gampang lah ya Cuman Esper Ini Esper katanya sebentar lagi nih Dia bentar lagi Bentar lagi abis Dia kan juga limited kan Sama-sama tuh kan Sama-sama limited Jadi Kayaknya Kayaknya bagusan ini Bagusan kita mainnya Esper dulu sih Sebenernya Harusnya ya Jadi ya Ya gitulah Kalian komennya di bawah cuy Menurut kalian Lebih worth it yang mana ini ya Dua ini ya Kayaknya Kalau misalkan gue kumpul Gue antara beli Luffy Kalau gak gue beli si Esper ini nih Si siapa Accelerator teman-teman ya Antara dua ini sih Kalau menurut kalian lebih worth it yang mana cuy Antara si Luffy sama si Esper ini teman-teman Kalian komen di bawah aja ya Oke Sekarang kita akan nungguin raidnya dulu Abis itu kita coba langsung Karakter Astolfo ini teman-teman ya Oh iya by the way Sebelum raid Kita ngeliat status gue dulu teman-teman Kalian bisa liat nih ya Darah gue cuma 8000 Sebenernya gak banyak-banyak banget ya Attack gue 2000an juga Assist cooldown 4% Attack 15% Boss damage 9% Cordon reduction 2% Critical change 7,5 Critical damage nya 54% Wow gg kan Damage taken minus 8% XP gold HP regen HP Ya biasa lah teman-teman ya Gue baru upgradein kartu-kartu gue semua Jadi harusnya kita lebih kuat daripada yang kemarin ya Oke Sekarang kita langsung aja coba Esper 8 Nah kita join ke Esper 8 aja oke Karena Esper kan Sebentar lagi nih Siapa tau pas gue lagi main Esper Tiba-tiba dapet gitu kan Penasaran gue Alright Kita langsung aja coba teman-teman ya Jadi Astolfo Gue kasih tau dari awal Dia punya 3 iframe teman-teman ya Yang pertama skill 1 Itu dia kayak terbang gitu Nah itu invincible kan teman-teman Dia invincible dan ngedamag juga teman-teman ya Skill keduanya itu dia Lompat ke atas kayak gini Dan Ya tuh Damage lu main gg gak sih Skill 1 nya sih Udah cooldownnya cepet Udah gitu iframe pula teman-teman ya Anjir ilang Imagine Nih ya Ini kalo Kalo main di red Kayak gini teman-teman ya Oke Kita lanjut ke Skill ke 2 teman-teman ya Skill 2 tadi udah ya Beach slam kayak gitu Itu dia gak ada Gak ada Apa namanya Gak ada iframe ya Yang skill 1 ada iframe Skill ketiga Dia tuh ngasih Buff teman-teman ya Nambahin damage Nambahin critical damage Gitu-gitu Tampoknya teman-teman Ntar gue kasih Gue kasih Gue kasih liat Gak buffnya apa aja Kalian bisa langsung liat teman-teman ya Ini gak buffnya kayak gini teman-teman ya Dan itu dia iframe Jadi ada 3 iframe ya teman-teman Skill 1 Skill kedua Dan yang terakhir Skill keempatnya Tuh dia muter-muter kayak gini cuy Ini gue matiin efeknya teman-teman ya Supaya gak ngelag ya Kalo gak ngelag banget sumpah Dan rusuh banget gitu kan Jadi dia invincible 3 kali Dan ini Bagus Parah banget sih buat trade teman-teman ya Ini gue gak bener aja mainnya anjir Karena gue baru pertama kali main esper co Susah juga ternyata esper ya anjir Dia bulet-buletan gitu cuy Walaupun tuh liat Gue bisa menghindar dengan sangat easy gitu Aduh kena dong anjir Menurut gue nih asolpo Salah satu unit Paling bagus buat trade sih teman-teman Karena dia punya 3 3 ini lupa 3 iframe Bayangin ya Ini kalo kayak gini Gue bisa langsung iframe lagi tuh Gue iframe Gue langsung beach ball aja Skill 1 untuk iframe lagi Nah gitu kan Bisa iframe mulu pak Gokil gak sih Jadi kalo misalnya kalian udah terbiasa nih Kalian punya banyak iframe Untuk menghindar gitu-gitu lucu Ini anjir gue belum pernah main ini Gue gak ngerti mainnya cuy Beach slam Hmm 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 Wirling Oke kabur Yuk Ya gue bisa kabur kan Lalu gue bisa skill keempat Untuk invincible lagi Gila sih skill ultinya juga invincible Skill ininya invincible Gitu kan Skill satunya invincible Liat barusan gak kena lagi gue kan Lalu gue bisa beach ball Beach ball Biasanya bisa dari jauh teman-teman ya Kalian dari agak jauh pun bisa gitu kan Hmm Meninggal loh Gue gak tau demiknya berapa sih tuh Sakit sih yang pasti sih Beach ball slam Hmm Oke Gue akan pake aja nih Ultinya sih Mereka berdua Wait gak kena Skill pertama Wait Invincible Oke Skill kedua Hmm Oke pukul dulu Skill ketiga dulu Invincible moment Nah gak kena kan Enak kan Hahaha Jadi kalo dia mau nyerang Kita langsung aja cuy Langsung skill 1 Ah kaburan bisa kan Bisa buat kabur juga enak lagi skill 1 ya Sumpah Nih anjir nih tornado yang ngeselin banget ya Dari tadi gue kena tornado mulu Anjir Imagine gak sih Gila liat gak sih Gue masih level kecil aja 60an aja Rewardnya udah mau Udah mau 16 ya Biasanya gue bisa sampe 18 sih Biasanya bisa sampe 18 Ini karena gue lagi showcase aja nih Jadi agak susah Dan ini juga tempatnya bukan tempat lufi gitu kan Gue gak tau nih tempat apaan cowo Jadi agak ribet gitu kan We're full Wait Invincible bro Invincible bro Gue masih ada skill 3 Invincible lagi Invincible terus gitu kan Kalian kalo pake skill ini tuh Invincible mulu co Wait Gak kena Oke Gue pake megumin Gue pake genos Invincible lagi bro Oh shit shit Wah kena meteor No Meteor dajul Eh meteor dajul apa Tornado dajul Tornado ngeselin banget sumpah Kabur cuy Pake skill 1 Nah Gila nih Emang one of D BCA Stolfo sih Sangat worth it menurut gue temen-temen ya Dengan harga 2.500 Ya emang Emang lo main mahal sih Gue bisa dapetin dengan cara kode temen-temen By the way jangan lupa pake kode Kode sangat-sangat berguna temen-temen Jadi pake kode kalian temen-temen ya Wait Invincible lagi moment Gak bisa coy Invincible moment Kita pake 4 Oh full Begila Liat damage gue coy 17 Gokil gak guys Ini gak tau bisa gak bisa sih Kayaknya gak bisa sampe 18 gue ya Karena gue lagi showcase Jadi fokusnya jadi berkurang temen-temen Jadi gak apa-apa lah temen-temen Kita Kita sampe reward 17 Bayangin gue masih cupu loh Kartu gue aja masih cupu banget Tapi gue bisa sampe reward 17 gitu Hanya dengan menggunakan Astolfo pak Damage paling gede dari Astolfo sih gue Tuh liat ya Dan gak dapet apa-apa Anjir imagine Susah banget Anjir buat ngedapetin Ini aja deh paling gak kartu gitu Anjir apa kayak gede berdapet gue imagine Yaudah lah ya Ya Itu dia untuk Astolfo Sangat worth it Menurut gue temen-temen ya Kalian bisa langsung dapetin aja 2500 ya Dan dia limited ya Dia limited Jadi Kayaknya Nanti ya gak ada Gak ada lagi nih Gak tau mungkin next update Atau apa Dia gak akan Akan ilang gitu temen-temen ya Dan untuk yang baru ini Ternyata Ini kalian bisa dapetin Dari yang paling baru temen-temen ya Kalian bisa dapetin dari ini Dan dia 1% doang Gak terlalu langka lah ya Jadi kalian Kalau pake Extra drop Kayak gue Gue pake extra drop kan ya Gue udah punya nih Extra drop temen-temen ya Tuh Jadi Kayaknya gak begitu susah Tapi gue belum bisa nih Karena gue masih level 67 Anjir Jadi ya Yaudah lah ya Ini Astolfo juga By the way Bagus banget untuk Kayaknya bagus untuk Boltrass gitu-gitu temen-temen ya Boltrass Lalu untuk Speed rate Ini speed rate juga bagus banget Kenapa? Karena ya dia kan Gak diganti-ganti kan Kalau rate kan Kalian ganti-ganti karakter tuh Sama Megumin Sama Genos gue nih Ganti-ganti karakter Sama asis kalian Tapi kalau kalian main speed rate Dia kan pakenya tuh Dia karakter ini doang kan Nah itu jadi bagus banget pak Sumpah pak Kalian langsung cepet banget Tadi gue udah coba speed rate Dengan darah 2M ya Musuhnya ya Musuhnya darah 2M itu Gue kelarin dalam waktu 4 menit Ya 4 menit Gokil gak guys? Hampir S loh Itu A loh temen-temen Gokil gak? Padahal gue cuma pake Pake Astolfo doang Sama ya kartu gue Liat lah kartu gue burik begini Cowok Liat kartu gue apa Bagusnya ini Gold Anjir Imagine gak ada gold Gitu kan Ini disini ada XP Liat tuh Kartu gue jelek-jelek Sebenernya temen-temen ya Tapi Gara-gara Astolfo nya jadi bagus gitu Nih kalo kalian mau liat Dia ngebuff itu ya 15% attack 10% critical ya Untuk 14 detik Dan itu ke semua teammate Gak cuman kalian doang Temen-temen ya Tapi dia gak nge-stuck sayangnya Jadi kalo misalkan Misalkan Damage kalian Udah Damage dari kartu nih ya Udah 15% Nah itu Gue gak tau apakah bisa Kestuck lagi Soalnya disini tulisannya Dus not stuck nih Jadi kayaknya sih gak nge-stuck sih Maksimal 15% ya Jadi kalo misalkan Kalian itu Udah punya Misalkan contoh Kalian udah punya 10% attack gitu ya Pas dibuff itu Jadinya 15% Gak jadi 25 Gak gitu kayaknya sih Jadi totalnya Tetep 15% Temen-temen ya So ya It's not that bad ya Astolfo GG banget sih Menurut gue sih temen-temen ya Dengan 3 Eye Frame pak Skill 1 Eye Frame Skill ketiga Eye Frame Skill keempat Eye Frame Skill keduanya Kalian lompat gitu Bisa menghindari pak Enak banget sih Udah gitu Udah gitu cooldownnya sih Cooldownnya pak Lihat cooldownnya lah 6 detik skill pertamanya Ini Eye Frame loh 6 detik pak Eye Frame mulu Kalian bisa Eye Frame terus-terusan coy Yang Beach Lamp nya juga Kalian bisa lompat gitu kan Lempar dari jauh pun bisa Oh enak banget sih So ya Itu dia untuk Astolfo Ya video kita cukup Sampai sini aja Temen-temen thank you Buat kalian semua Yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jangan mau Gak usah saya apa-apa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Baby baby run Baby baby run It's a ride Baby baby ride No I won't ride Baby baby run Made by Terima kasih telah menonton!